Intro Oke, balik lagi di PSR Game di konten perdana kita yang berjudul Ngajarin Main Kalau biasanya di PSR Game ada coba main, sekarang ini ngajarin main. Basically, ini adalah ada tafsi dari Coolness Gamer yang kalau tak obranya. Jadi, Ngajarin Main ada sebuah konten dari PSR Game yang berusaha untuk ngajarin main orang atau bintang tamu yang kita undang pada saat ini kita undang Eka dari Krapas Orang-orang yang kita undang itu orang-orang yang gak ngerti game Eka ini gak ngerti game ya Ngejatuhin konten itu ngejatuhan ke diri gue Tapi kan bener dong, lu gak ngikutin game banget kan Iya sih Tapi jaman sekarang, mana ada orang yang gak nge-game jaman sekarang Iya, tapi ini konteksnya game-game yang mungkin LoveGear AAA game-game terbaru, kan lu gak ngikutin nih Oke 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 Nah, kita mau ngajarin main lu nih ngasih tau ada game baru loh Nah, kali ini PSR berkolaborasi dengan publisher dari Back 4 Blood Jadi, kita dapat reaksesnya Back 4 Blood So, thank you Terima kasih Warner Bros Terima kasih Warner Brothers Anyway, jadi kita mau ngajarin main Eka Ini ada game namanya Back 4 Blood Kalau mungkin lu dulu tau Back 4 Dead Nah, ini kurang lebih semacam sequelnya Oh sequel Ya, semacam lah Semacam lah Semacam Oh, semacam Bukan, bukan sequelnya Bukan, oke 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 Nah, mungkin kita dari sini program dari PSR game ada Christopher Adrian kalau kita panggil Monde 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 dijual terpisah ya Aku gak fun Dia akan bermain dan menjelaskan Back 4 Blood nih Game nya kayak gimana sih Mungkin lu boleh ceritain sedikit kali ya Highlight Secara singkat Back 4 Blood ini game apa sih sebenernya? Ya, jadi Game Game Back 4 Blood ini Game FPS First Person Shooter Jadi, ini tembak-tembakan aja sih Basically Mirip sama CS Kalau pernah main Ya, tembak-tembakan aja Point Blank Ya, 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 ya Nah, jadi Apa namanya Game ini Sebenernya Fun Fact Dia tuh Didevelop sama developernya Dari Left 4 Dead Makanya kelihatannya Seperti sequelnya Left 4 Dead ya Jadi developernya Literally Yang dulu bikin Left 4 Dead Mereka jadi bikin studio sendiri Nah, ini jadi Dipublish sama Warner Bros Jadilah Game ini Nah Langsung aja kali ya Langsung aja Nah, jadi Yang Yang bikin Ini gua merhatiin Dia udah main dari tes Kok bisa ya orang main game Sambil ngomong kayak gitu ya Ya, ini Ya, ini Gamer kata Ngidamannya di game itu Kaya dari sini Jadi yang Apa Sebelum kita main Tapi kalo lu main ya Hah? Kita bangkut Karena game Ya, Left 4 Dead itu mungkin Salah satu game zombie Yang Dari PS1 Game PC zombie Zombie FPS Yang mengebrakkan Kalo dulu kan Resident Evil itu kan Lebih kayak Tank Istilah kita tuh Di gamer tuh Tank Tank kamera Jalannya Tank Masih pake CCTV Kamera Nah, ketika muncul Left 4 Dead Itu tuh Menggebrak FPS zombie Game-game zombie Pada Resident Evil 4 Resident Evil 5 Di PS2 Itu tuh masih Makanya Kenapa Left 4 Dead tuh Laku banget Dan Back 4 Dead ini Hadir Menjadi sebuah sequel Left 4 Dead Dalam tanda kutip Setelah Berapa puluh tahun ya? Hampir 10 tahun kali ya? Iya, ada 10 tahun kayaknya Eh, tapi enakan mana sih Kalo kita main game Pake konsol Atau pake PC? Kalo FPS Enakan PC lah ya Enakan PC ya Iya Ya, itu sebenernya Biasanya preferensi Karena kalo Apa sih Pake PC kan Kita dibantu sama Mouse Jadi Nguternya lebih enak ya Kayak gini-gini Biasanya kalo di konsol Agak lebih lambat gitu Jadinya Gerakannya agak sedikit Lebih kayak robot Nah, tapi kalo yang Katanya Kalo main FPS di konsol Lebih enak Karena misalnya gini Misalnya Kan biasanya untuk Memaksimalkan damage Kan headshot ya kan? Iya Kalo misalnya Pake konsol Terus pake analog Kiri-kanan Semuanya udah di Level kepala gitu Nah Ini babang zombie Di sini Itu ngagetin pak Ngagetin Yes Ini tujuannya Dia di sini Ya jadi Kayak Matanya kelilipan Cacing atau apa gitu Terus mereka jadi Zombie seperti ini Tapi nyebutnya namanya Ridden Nah Oh jadi Dia jadi zombie Karena matanya kalo jika cacit Iya Jadi kalo Layar kita itu tadi bisa Kok itu ah? Ini kalo kita main bareng-bareng Kak Serunya kita bisa tembakin temen sendiri Ada temennya Nembakin temen Gimana coba Ini yang Yang musuh yang mana Itu pengenanya itu tadi Apa kita bisa tembak temen kita sendiri? Bisa Jadi sebenernya Jadi sebenernya Iya itu Careful Birds Can't alert the horde Eh Kalo burungnya kesenggol Membuat keributan Terus nanti Pes dulu dong burungnya dong Hehehe Enggol burungnya dong Kalo ga ribut ga enak ya Eee Ribut 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 Soalnya ini kita difficulty nya yang easy ya Jadi kayaknya Geli-geli gitu Sebenernya kalo difficulty nya yang lebih sulit Di garuk langsung amsi Sebenernya Kenapa lu riven ini difficulty nya easy Tadi ku Tadi ku hangga loh Karena kita memang ga sanggup ya main yang Divusi lebih tinggi Hehehe Demi kelancaran bersama Kita yang muda-muda saja Hehehe Oh gila ini jago ini Oh ternyata difficulty nya juga Hehehe Ini stress Hehehe Ya kadang-kadang ada zombie-zombie stress juga Itu zombie nya lagi joget tiktok kan Hehehe Tren hari-hari gini Hehehe Oh pelor nya habis Ya kesaatnya Pake parang Wah ini Hehehe 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 Ini baru cowok nih Anaknya orang cowok nih Hehehe Anaknya orang cowok nih Gak pake snapan Hehehe Hehehe Ini baru cowok ini Ini baru Ini baru Hehehe 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 bener-bener 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 gue kaget gue kaget itu sebenernya buat zombie tuh orang mabok aja bener-bener bener-bener gue pengen tau stamina nya mungkin kalo dua kali sikat dia udah bengek, mungkin dia kena covid gak? paru-paru bolong oke lagi kita ingin berterimakasih kepada Warner Bros ya aku cinta Warner Bros terimakasih Warner Bros terimakasih Warner Bros tidak bisa nge-rumbow terus dengan senjata machine gun tinggal tahan klik kiri itu tidak itu kan kalo headshot tapi kalo misalnya headshot yang dibawah yang bijinya itu dikena wadah aduh udah kebal kayaknya itu kan damage, itu kan damage nya tinggi oh iya buntung loh kaki kalau ini kan sekali tebak kaki kayak kepala tenang oh iya buntung loh kaki oh tapi di dunggu iya kayak lu oh iya anda benar gak salah lagi waduh waduh yang ini suka ngagetin dia lumayan agresif kamalakan tuh kamalakan kamalakan makannya panjang waduh untung kakannya mustinya apanya ini ada kita ceritanya mau nyebrang kesono tuh tapi kita gak bisa naik benda ini kan jadi kita tadi terus itu gampang banget kalo jadi ada customization senjata gila ya lu gamenya aja harganya 700-100 juta terus di dalemnya banyak ada in-end purchase nya lagi iya monetize terus gak ada habisnya wah kita dijemput kita kabur ceritanya nih menyelamatkan diri permisi pak sudah sesuai titik lu kira geretan jadi ini ngikutin ini aja sih apasih gua suka kaget gua sumpah kaget gua ya ampun ah mati gua nah ini disini berbahaya bisa tumpah-tumpah temen lu kayak gak peduli gitu iya nih kok lu cuek aja sih sama gua terus dia bisa naik sendiri kenapa kita tolong temen gua kira kita sohip si botnya kadang-kadang tapi kalo gua ada orang yang jatuh gitu sih gua tebak parah emang kalo gak nyampe ketinggalan ya gitu ya iya bye-bye ush meledak wow bisa gitu ya tepat waktu kayak di film-film wah diatur ya settingan settingan pelem citanya pelem nih set musuh udah disetting gua yakin abis ini ada film adaptasi game drag 4 blood wah sekarang gua ngerti kenapa publishernya warnet boss oh iya bener juga udah bikin filmnya udah siap mereka sebelum game rilis udah bikin iya iya baru ngerti gua sekarang ya kurang lebih begitu jadi gitu kak konten ngajarin main drag 4 blood kita jadi hopefully dengan lu ngikutin ini lu jadi paham drag 4 blood tuh game seperti apa sih oke so gimana menurut lu impresi lu terhadap back 4 menurut lu wah ini game yang tadinya gua sebenernya jujur ya gua gak suka main game yang seperti misalnya point blank counter strike dan segala macem yang seperti itu lah tapi kalo ngeliat dari tapi gak tau juga sih apakah ini karena mohon-mohon yang main dengan level difficulty yang terlalu easy gua jadi kayak penasaran gua gampang banget sih si mohon-mohon ngebunuh-bunuh dia padahal skill gua kan gak lebih baik daripada skill mohon-mohon kan gak lebih baik daripada gua C makanya gua bilang wah ini gua jadi malah jadi penasaran berarti jangan-jangan gua juga bisa main tapi ini game seru sih kalo mau dimainin seru sih cuman kalo untuk level gua yang mau dimainin tengah malem gua gak bakalan mainin game ini tengah malem kayak kalo diliat dari banyak banget jumpscare-jumpscare kayak tadi bukan jumpscare kasih tapi kayak sengaja banget mohon-mohon ngebunuh itu gameplaynya pun safety kan gameplaynya safety semua ini rekayasa terus udah gitu bisa bisa dijadikan sebagai challenge buat seberapa jantan elu untuk ngebunuh zombie kan seberapa jantan elu pake parang oke anyway itu dia ngajarin main eka back for blood siapa lagi orang-orang yang mau kita ajarin main dan game apa yang mau kita ajarin main komen dibawah kasih tau ke kita siapa orangnya dan game apa yang kita ajarin thank you kak udah mau dateng thank you thank you juga mon-mon sebagai gamernya disini player yang so jago iya so jago oke sampe ketemu di piasa gue disini cuma buat di gina gina bawa izbaya